musik 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 hello earth, welcome back with me and the sabertruck project and we are the earth musik 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 oke guys, jadi hari ini gua sempet-sempetin nih ke tempat karoseri kokobos lagi sampai akhirnya nih gua diajak ada sedikitnya tandem project guys alias collapse project yang kita kerjain secara tim sabert atau konsep dengan sparta karoseri guys oke, mungkin buat kalian yang kemarin-kemarin sempet nungguin tuh masalah vlog di truk, ini gua lanjut, kenapa agak sedikit delay karena kita disini juga sedang mengurusi untuk collapse kita ini dan gua langsung bocorin ke kalian di sisi samping gua nih guys, ini ada truk yang berbasic normal ya, yang banyak banget di pasaran 125 PS FE, jadi gini ceritanya, singkat cerita nih guys ya jadi sebelumnya ketika kita releasing sabertruck sampai akhirnya entusias truk pun pada muncul guys di Indonesia dan sampai akhirnya kita dapet sedikit request guys sedikit requestnya tuh apa jadi ada beberapa perusahaan dan orang yang nge-DM-in karoseri kokobosi itu, separta ya jadi karoserinya separta dan di DM-DM tuh adanya nanya kalau kita beli sabertruck bisa nggak atau nggak kita bikin bampernya atau nggak looksnya persis kayak sabertruck bisa nggak itu udah ada lebih dari 5 orang guys jujur aja nih jadi dengan adanya request seperti itu yang membuat hati kita-kita semua tuh meresahkan bun alias request seperti itu tuh meresahkan banget buat kita sampai akhirnya kita disini berfikir lah truk yang kita punya itu berbasic 170 PS alias lebih besar diameternya dan itu pusho yang nggak di jual secara pasar di Indonesia gitu sampai akhirnya kita disini ya nggak tau gimana cerita sampai akhirnya kokobos mengundang gua lagi tuh dateng ke karoseri dia dan nunjukin wah ternyata ada FS 125 PS yang dia punya oke dan minta dibuatkan model saber lagi so menurut kalian kayak gimana guys menarik atau nggak ee jadi kita disini ada collapse project dengan karoseri untuk menjual body kit body kit kendaraan kelas berat guys guys hehehe boy alias komersil ya jadi gua disini juga tertantang banget untuk menciptakan satu produk dan mendevelop lebih soal sabertruck yang bisa tertempel di truk yang pada umumnya guys oke pokoknya stay tune terus nih gua balik dulu kameranya buat kalian so oke nih kondisinya seperti ini guys kalian bisa langsung lihat nih ini truknya udah dibeli sama si kokoh dan akhirnya dimodalin jadi ini truk yang ada di pasaran alias dipakai perusahaan-perusahaan untuk mengangkut berat dan tentunya juga mungkin truk Fuso ini adalah simbolik juga ya ada beberapa bos-bos besar yang menggunakan truk ini dalam andil di ajang kontes modifikasi truk guys nah itu yang membuat kita semua disini tergetar untuk membuat produk masa lagi nih yang kita lihat disini kita akan menjual satu set panel bemper depan tuning kit by us dan tentunya ini udah mulai digarap nih guys ini udah dicopot-copot semua ini gua hari ini sama anak-anak disini ready nih buat untuk ngelepasin nih namanya lampu grill sampai akhirnya kita udah bikin cetakan yang berbasic truk 170 PS nya yang kita akan dimensi ulang dapat masuk ke truk 1 2 2 5 PS jadi so stay tune terus aja kayak gimana cuplikan-cuplikannya gua bakal tampilin disini yang jelas ini kita lagi nih dimodalin lagi nih lampu setnya nih biar sih unit barunya ini tidak pusat jadi bener-bener kerjaannya karoseris ini Sparta luar biasa banget gua cungin 2 jempol eh ini telunjuk sama jari tengah ya salah ini jempolnya oke jadi ini mau kita rakit dulu nih lampu sampai akhirnya bisa terkonstruksi di wilayah bumper cetakan ini so stay tune terus aja guys dan kita akan kasih tau perbedaan-perbedaan dan cara merakit sabertruck untuk 125 PS yang banyak di umum pasaran dan kita akan siap produksi masal oke stay tune guys oke guys ternyata ada kendala guys kendalanya apa? lampu 125 PS dengan 170 PS sabertruck gua itu ternyata beda sekitar 9 cm guys 8-9 cm beda jadi hari ini gua stop dulu nih kerjaannya nih eh gua pengen coba untuk memotong dulu cetakan si bodinya gua bagi jadi 3 dulu agar bisa terpasang ke wilayah sini ya guys dan itu mungkin agak sedikit memakan waktu ditambah lagi dengan konstruksi lampu yang beda banget ternyata lebar ya jadi gua stop dulu kerjaan hari ini mungkin di next vlognya gua bakal kasih tau lagi karena gak cuman ini doang gua kasih tunjuk proses membuat bodikit masalah ala kita disini so stay tune terus dan berhubung dari tadi gua udah ngoceh-ngoceh nih gua muter-muter di wilayah karoser ini yang gede banget gua gak bisa nemuin mobil gua aliasi sabertruck itu gua bingung ada dimana karena disini gak ada sama sekali guys dan gua bingung sampe akhirnya ini gua kayaknya tadi tuh udah nelpon sama koko bos gua tanyain tuh mobil gua dimana gitu ternyata ada di suatu tempat guys dan gua pengen tengokin banget hasil finish track kiranya seperti apa so stay tune terus aja mungkin hari ini vlognya daily banget ya guys ya karena gua pindah-pindah tempat terus dan tentunya untuk melanjutin project ini doain ya guys ya kasih semangat kita kasih like kasih subscribe karena kita gak mungkin cuma diam sampe sini kita bakal kasih unjuk semua proses by prosesnya oke so stay tune guys gua mau cari sabertruck gua see ya guys oke 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 kita otw ke jalan utama kayak ini kan berhubung kayaknya sih gak terlalu jauh deh sama tempatnya kayaknya kamera di on aja terus ini kak oke siap jadi ini bener-bener nih kita karoserinya nih terpencil banget masuk-masuk dan gua seneng ya di karoser ini jadi gua bisa sekalian ngetes kayak kaki jimmy kayak gimana kayak kaki mobil gua semua gimana kecuali yang mobil-mobil stand gua guys jadi ini enak banget guys tempat kosong tenang gua bisa do everything in here bisa berpikir-pikir keras untuk menciptakan desain bisa berkolaborasi dengan orang-orang hebat semua di karoser ini hebatnya dalam artian orang-orang yang bener-bener paham soal namanya fungsi dan konstruksi guys karena kita disini dituntut banget nih menciptakan sebuah karya desain itu bener-bener harus berfungsi semua alias gak boleh cuman luksia doang keren tapi fungsi harus ada dan wajib kuat tentunya jadi durability juga kita hitung banget jadi secara detail makanya kita garap disini memakan waktu dan tentunya ini gua lihat oke udah balik lagi sama gua ternyata si koko bos naro mobilnya mendisplay di salah satu dealer Mitsubishi di Cirebon guys ini kalian kalo mau lihat jadi ini dealer Mitsubishi nya dan ada di belakang gua gila keren banget guys gua speechless sih ngeliat warnanya ngeliat tampilannya gila guys gokil banget tuh ini so much different ya dan menyinggung dengan topik tadi jadi ini gua bisa sekalian kasih perbandingan ke kalian nih ini untung aja mejengnya di dealer Mitsubishi ya jadi ini perbedaannya adalah ini di belakang gua yang disini ada truk 125 PS guys nih jadi kalian bisa langsung lihat tuh ya yang ini sama yang ini guys jadi itu udah beda banget dari secara lebar dan tinggi kabinnya itu beda banget jadi untuk membuat dan memasuki si bumper sabertruck yang kemarin ada request tuh itu gimana caranya gua juga masih underdeveloped nih sama karoseris sparta ya jadi mudah-mudahan kedepannya gua juga bisa menjual produk massal bareng-bareng sama karoseris sparta dan hari ini gua sedikitnya ngelantur-ngelantur guys nih nah winsnya udah dateng nih yang kemarin dibeli ternyata sudah dipasang juga gila fast move semenjak udah naik cat ini mobil gila dikerjainnya sih fast banget guys parah dan ini adalah merupakan sebuah yang gua bisa kasih tau kalian kalo kita membuat mobil proses yang paling lama itu mengkonstruksi dan membentuk guys kalo ngecet itu bener-bener cepet banget ini mobil seminggu udah beres dan sampe ibaratkan terakit nih tapi kenapa ga dilanjut lagi karena kita masih melakukan develop untuk yang project kita kolaborasi tadi so stay tune aja guys dan ini guys kalo kalian mau liat alamatnya karoserinya ini ditempelin beginian sih keren banget sih tuh guys jadi karoserinya namanya ini guys tunas bahana sparta di jalan mundu pesisir nomor 54A nah ini ada semua nih dan tentunya link telegramnya juga ada guys ya jadi gini konstruksinya dari secara depan kayak tadi ini dari belakang guys jadi ini gede banget towingnya gokil gua suka banget ini gede banget dan gua bisa langsung membayangkan berhubung tuh guys di atas ini ada yang 125 PS dan tentunya guys itu tinggal kayak enteng banget tinggal kita naikin aja di truck yang 170 PS alias sabertruck gua jadi bener-bener target gua udah achieve banget hari ini dan tentunya konstruksinya si mobil ini juga udah nyala semua so stay tune terus aja mungkin kedepannya gua bakal bikin konten sabertruck dengan unit bla 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 dari gua so stay tune terus mungkin tuh day topic gua hari ini segini dulu guys karena ini udah sore dan gua udah dicari sama tim earth untuk berdiskusi lagi membuat eh membuat membuat konten guys sorry sorry oke dan gua jangan lupa ya gua ingetin kalian ga lupa nih gua nih kita punya 7 instagram linknya ada disini guys ya tentunya kalian boleh add semua instagram kita dan tentunya kita bakal kasih kejutan-kejutan lain lagi di vlog kita ini so stay tune aja thank you for watching and be the best on it guys see ya